Halo, hari ini genap 1 bulan usia baby rich dan masih dengan kostum yang sama karena aku sekalian bikin video kali ini aku mau sharing-sharing tentang operasi persalinan aku yang dimana aku operasi 1 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 7 Oktober 2021 daripada kalian penasaran mendengarkan cerita operasi sesar aku jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen video ini dulu ya pertanyaan yang paling banyak ditanyakan orang-orang adalah kenapa sih memilih operasi sesar? takutkah operasi normal? jadi aku punya 2 alasan disini kenapa aku operasi sesar yang pertama, yang pastinya kalian subscriber youtube penurut lama aku udah pernah tau yaitu karena sakit fistula aku aku pernah operasi fistula 2 kali dalam setahun, tepatnya di tahun 2017 dan itu yang menjadi alasan utama aku kenapa aku memilih operasi sesar operasi fistula itu kan di daerah pembuangan ya, mohon maaf di daerah anus jadi kita tidak disarankan untuk mengejar oleh karena itu, kalau operasi sesar lebih aman supaya fistula atau wasir, amein atau apapun itu dan teman-temannya tidak mampu lagi fistula itu sangat susah sebutnya bisa balik kapanpun dan saya gak mau untuk operasi yang kesekian kalinya sudah cukup fistula sudah selesai, sudah sembuh dan gak mau mampu lagi alasan yang kedua adalah mungkin aku belum siap mental aku belum siap harus pembukaan 1 sampai pembukaan 10 terus harus nunggu kontraksi terus tanggalnya juga gak pasti terus kalau misalnya air ketuban tiba-tiba pedah harus buru-buru rumah sakit dan lain sebagainya sedangkan kalau sesar, kita bisa pilih tanggal kita tinggal konsultasi ke dokter apabila berat janinnya mencukupi dan bulannya sudah mencukupi kita bisa pilih tanggal yang kita tentukan untuk bisa langsung sesar di hari itu untuk proses sesar sendiri yang aku lakukan aku mengambil jalur BPJS buat kalian yang penasaran, sekarang aku akan ceritakan BPJSnya yang pertama, kalian harus meminta rujukan di paskes pertama kalian telpon satu-satu rumah sakit yang kalian inginkan di kota kalian misalnya, kalau aku sendiri karena aku melahirkan di masa pandemi aku lebih memilih rumah sakit ibu dan anak supaya lebih aman dan tidak campur dengan pasien-pasien penyakit lainnya setelah aku telpon satu-satu, aku tanyakan apakah mereka bisa menerima pasien BPJS apabila bisa, vaskes pertama mana yang rujukannya ke sana jadi sebelumnya, vaskes pertama aku bukan di vaskes yang aku gunakan untuk persalinan ini tetapi aku melakukan pemindahan vaskes sebelum aku meminta rujukan ini supaya aku bisa operasi di rumah sakit yang aku inginkan untuk pindah vaskes itu bisa kalian lakukan di aplikasi BPJS kalian bisa download di google play tapi kalian bisa melakukannya 3 bulan sekali jadi kalau kalian sekali ganti vaskes pertama disitu kalian baru bisa ganti lagi sekitar 3 bulan sekali kemudian kalau di tempat rumah sakit aku itu untuk BPJS nya untuk dipakai kontrol bulanan, kontrol WSG itu bisa dipakai per trimester jadi misalnya trimester 2 ada 3 bulan hanya 1 yang ditanggung oleh BPJS yang 2 nya kalian bayar pribadi tapi itu mungkin prosedur di tiap rumah sakit beda-beda kalau misalnya di daerah kalian bisa dipakai 3-3 nya di trimester menggunakan BPJS itu gak apa-apa berarti kalian sudah sangat beruntung sekali kalau di tempat aku ini hanya bisa pakai 1 kali dan sisa 2 nya ini harus bayar pribadi kalau untuk operasinya sendiri BPJS di tempat aku operasi itu tidak menanggung 100% full biayanya tambahannya berapa untuk biaya dokternya sendiri aku tambah sekitar 4 juta untuk biaya lain-lainnya itu tambah sekitar 3-4 juta semua jadi in total aku tambah sekitar 7-8 juta sudah ditanggung BPJS kalau normal tanpa BPJS biaya persalinan sesar itu sekitar 28 juta biaya tambahannya itu apa saja jadi biaya tambahannya itu sudah termasuk barang-barang dan alat-alat medis yang kita pakai selama di rumah sakit seperti underpat sarung tangan terus juga perawatan ari-ari masker masker yang dipakai dokter anak masker yang dipakai dokter itu juga dijaskan ke pasien obat-obatan anak vitamin anak itu juga kita tambahkan nanti ya di akhir persalinan ini agak sedikit rancur ya karena di tahun 2021 ini muncul istilah yaitu operasi sesar secara merode ERAX apakah kalian sudah familiar dengan itu? dan sebenarnya sebelum aku masuk kamar operasi itu aku sudah bersedia untuk membayar biaya lebih apabila obat dari BPJS ini kurang mencukupi untuk rasa nyarinya saya bersedia untuk membayar dan sudah saya bicarakan juga ke dokter SPOKnya saya bersedia untuk membayar lebih apabila dilakukan metode ERAX tetapi ternyata pada tagian ketika saya keluar dari rumah sakit itu tidak ada biaya obat sama sekali hanya biaya penangkapan medis dan biaya tambahan jasa untuk dokternya ekspektasi saya yang saya dilakukan metode ERAX bisa langsung jalan setelah operasi dan lain sebagainya itu sama sekali di luar eksplorasi jadi saya dalam waktu 24 jam itu masih dipasangkan tenter masih di atas tempat tidur tapi esokan harinya setelah saya sudah selesai infus sudah lepas katheter saya baru boleh miring kanan dan miring kiri dan rasanya itu aduh hai pokoknya ya rasanya itu mantap sekali itu rasanya lebih sakit dari operasi fistula saya baik yang pertama mungkin yang kedua saya miring kanan itu jerit-jerit sekali miring kiri juga jerit-jerit sekali apalagi setelah beberapa jam setelah lepaskan rekan itu saya disuruh belajar duduk belajar jalan saya juga harus ke toilet sendiri itu tiap kali saya berdiri untuk ke toilet itu bener-bener harus pegangan ranjang atau pegangan suami saya kayak mau jatuh gitu apa namanya tuh pinggang dari perut itu udah hilang rasa biusnya udah kerasa sakit jadi rasa sobeknya itu juga terasa walaupun masih diperban itu terasa sakit sekali itu nyarinya kalau 1 sampai 10 itu 10 ya sakit banget menurut saya kalau misalnya saya tanya ke teman-teman lain mungkin ada yang sesarnya itu gak sakit sama sekali tapi yang saya alami ini sesarnya benar-benar bikin trauma bikin keinget rasa sakitnya itu gak terlupakan kemudian saya ada cerita ke satu teman saya dan dia menyarankan obat yaitu durogesic max mungkin kalian juga pernah tahu ya jadi itu kayak koyo yang katanya kalau ditempelkan di bagian perut kita itu bisa mengurangi rasa sakit cuma saya browsing harganya cukup mahal dan saya oke saya coba untuk berjuang berjalan duduk tanpa menggunakan durogesic max itu tapi keesokan harinya saya dikasih obat minum bisa dikasih postan dikasih asam yang renaman itu udah mendingan begitu obatnya reaksi obatnya itu habis mulai sakit lagi dan itu berlangsung sampai kurang lebih satu minggu gimana caranya keluar dari rumah sakit aduh itu saya bawa bayi naik mobil saya duduk di tengah dan duduk di depan itu berjucuran air mata sambil nahan sakit bekas jahitan sambil gendong bayi tiga kilo aduh mungkin ini terkesan lebah ya buat kalian yang mungkin operasi sesannya gak sesakit ini tapi beneran yang saya cerita ini apa yang saya alami sampai satu minggu itu yang saya alami saya tiap mau bangun tidur pindah posisi ya terutama dari tidur ke duduk duduk berdiri itu yang terasa sakit sekali kemudian saat batuk kemudian saat mau bersin itu juga terasa sakit mulai dari dua minggu rasa sakit itu raksur-raksur menghilang di minggu ketiga dan minggu keempat itu saya sudah merasakan nyaman duduk ke duduk duduk ke berdiri itu masih sakit tapi untuk kiri kanan miring kiri itu sudah lumayan bisa sekarang satu bulan saya sudah tidak merasakan sakit lagi untuk bangun tidur tapi yang saya rasakan adalah perut saya ini karena masih besar kondisinya rahimnya belum begitu mengecil semua jadi bekas operasinya itu selalu terkena keringat dan selalu tergeser oleh lemak di perut jadi itu yang bikin gak nyaman kadang itu orang bilang rasanya itu sekring-sekring nah kayak gitu jadi rasanya itu masih ada tapi oke gak begitu mengganggu dan gak begitu bikin tersiksa seperti awal-awal aku tuh masuk ke kamar operasi persiapan itu sekitar jam 7.45 jam 7 oh berarti aku masuk ke kamar operasi itu jam 6.45 persiapan jam 7 kurang lebih aku masuk ke kamar operasi dan jam 7.40 itu bayinya udah keluar udah oe oe dokternya itu baru datang sekitar jam 7 lebih 10 jam 7 itu aku udah persiapan tangan aku kanan kiri ini udah di emm seperti diikat ya tapi gak seret diikat yang kanan ini kalau gak salah oximeter terus yang kiri ini untuk ukur tensi dan di atas juga ada monitornya untuk memantau kondisi pasien juga pakai masker selama di ruang operasi juga aku tuh lahiran di bulan Oktober tahun 2021 pasiennya sendiri tuh perlu swab PCR waktu itu harganya sekitar Rp495.000 dan untuk penunggunya itu harus swab antigen antigennya waktu itu sekitar Rp100.000an lupa tepannya berapa tiap kali ganti penunggu kalian harus menunjukkan antigen tapi kalau gak salah maksimal 2 orang untuk ganti penunggunya itu aku puasanya 6 jam terakhir makan minum itu jam 12 malam sampai operasi jam 7 pagi gak makan minum sama sekali setelah operasi aku selesai operasi itu kurang lebih jam 9 baru boleh makan minum lagi itu jam 3 sore so kalian bisa nilai sendiri itu operasinya metode Rx atau bukan kalau info dari dokternya itu semuanya sekarang metode Rx aku cuma dibius lokal di bagian punggung sini yang harus miring di bagian punggung belakang dan itu aku dalam keadaan sadar tidak dibius dengan opat tidur aku bisa BAP itu sekitar 4 harian setelah operasi itu aku minum Yakult aku gak minum obat apa-apa aku cuma minum anti nyeri asam efatamat dari rumah sakit sama antibiotik itu aku minum selama 1 minggu sampai nyerinya reda ya reda ya bukan bener-bener hilang tapi untuk obat-obatan cina seperti bin jaguang atau apa ya daun-daunan apa itu aku gak minum sama sekali setelah dari rumah sakit waktu aku masuk rumah sakit itu jam 8 malam tanggal 6 Oktober nya 2021 setelah itu aku di tes lab diambil darah yang pasti tes darah lengkap dan juga tes untuk pembekuan darah pentingnya untuk operasi nanti kemudian untuk rekam jantung rekam jantung dari janiknya dari calon bayinya yang akan dilahirkan dan rekam jantung dari ibunya itu aja sementara cerita persalinan aku menggunakan BPJS mulai dari prosedurnya sampai pemulihannya buat kalian yang masih punya pertanyaan lain boleh kalian tanyakan sebelum aku lupa tentang pengalaman ku apa aja kalian bisa tulis di kolom komentar nanti yang aku bisa jawab akan aku buat the job sekian dulu vlog hari ini thanks for watching everyone bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati